Intro Berhentilah Merampas hak-haknya Karena hidup hanya sementara Takkan ada yang kau bawa Berbangilah Kembalikan haknya Karena hidup hanya sementara Takkan ada yang kau bawa Baik pemirsa, ini adalah sesi terakhir Dalam program Bisnis Etik Klinik Bersama saya Tias Anggoro Bapak Asis Samsudin, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dan Bapak Hotma Sitompul Seorang pengacara praktisi hukum Apa harapan Bapak terhadap penerapan Ases pembuktian terbalik di Indonesia? Ya mudah-mudahan ini cepat Disodorkan oleh pemerintah Pada DPR untuk kita bahas Dan dilihat dimnya seperti apa? Ya dimnya seperti apa Kita lakukan pembahasan Nanti kita juga akan melakukan RDPU Perlu gak inisiatif dari DPR? Ya kalau di DPR kan kita udah ada sepakat Prolegnasi itu Prolegnasi itu udah kita sepakat Dan tidak masukkan kemarin ya? Ya setahu saya tidak Nanti kalau memang ini mau didahulikan Bisa saja kan Perubahan-perubahan itu bisa Sepanjang saya bilang Kondisi-kondisi memang sudah dibutuhkan Jangan sampai kita membuat nanti Undang-undang ini juga gak bisa kita gunakan Karena apa? Men behind the gunnya itu Orang-orangnya itu juga gitu loh Nah orang-orang ini juga Kalau belum diberesin Renumurasinya Kesejahteraannya juga gak bisa jalan Akhirnya juga mampet gitu loh Nah ini yang perlu kita sepakati Dalam hal perkembangan Namun dalam proses bagaimana Menindaklanjuti Dugaan tindak-indak korupsi Sehingga Kesejahteraan masyarakat bisa cepat tercapai Sebenarnya Langkah-langkah itu bukan hanya satu Pembutuhan terbalik Tapi bagaimana mendekatkan Kebutuhan masyarakat Dengan aplikasi Para aparatur itu Para pejabat itu Kepada kepentingan-kepentingan Yang dibutuhkan oleh masyarakat Sebenarnya ini bukan Bukan jurus yang ampuh Tapi bagaimana Masyarakat Bagaimana pemimpin-pemimpin itu Ya petugas-petugas itu Kemudian para pembantu Presiden itu Bisa mendekatkan diri Kepada masyarakat Dan transparansinya dibuka Dalam hal perkembangan Dari pemerintah Ada gak kesan Bahwa ingin mempercepat Pembuktian terbalik ini Wah itu Presiden Jangan saya Belum pernah ada Itu kewenangan Kewenangan eksekutif Saya dalam posisi legislatif Melihat mengawasi Kalau ada hal bertentangan Dengan undang-undang Saya akan melakukan Tapi kalau tidak Itu kan kewenangan mereka Silahkan Oke baik Bang Hothman bagaimana Kalau saya begini Ini kan suara pertama Dari masyarakat Masyarakat inilah Yang harus diberi Pengetahuan hukum Kesian masyarakat Kita sedih Saya selalu memberikan Bicara secara hukum Bayangkan seorang Pakar hukum Satu Satu LSM Saya tidak takut Untuk diajak berebat Mengatakan Maka magung itu Tidak beres Karena ada perkara korupsi Yang dibebaskan Bagaimana Seorang penasehat Pengacara Sarjana hukum Bicara begitu Nanti orang berpikir Mustinya semua orang Sudah jadi tersangka Sudah jadi terdakwa Di hukum Hapus ini Due process of law Gak usah Udah ditangkep polisi Langsung hukum aja Ini yang saya bilang Berulang-ulang Ada tugas mulia Dari kita semua Untuk menyampaikan Undang-undang itu bagaimana Hukum itu bagaimana Supaya rakyat Tidak dibawa Kepada hal-hal yang Enggak benar Bagaimana pembuktian terbalik Terus digorong Yang ngomong Kata-kata pembuktian terbalik Ini kan dari pakar hukum Ngerti gak dia Itu apa yang dibicarakan Akibatnya apa Rakyatnya gak ngerti Ikut aja Sebetulnya mulai Dengan kasat mata Kan tadi sudah saya katakan Mereka melihat Pejabat-pejabat itu Kaya raya Jangan itu terus dibakar Jangan Kalau kita yang bicara Nanti revolusi sosial Begini Itu masih oke Tata-tata ini Tapi kalau rakyat Yang bicara begitu Berbahaya Kenapa Dia tidak lihat lagi Itu Mercedes, Ferrari Naik hijang, naik mobil Bakar Jangan bicara begitu Ini semua mulai Dengan segala rendah hati Dari pakar-pakar hukum kita Yang tidak memberikan Keterangan yang benar Semua punya tujuan Semua ada keinginan Jadi kita harapkan Ayo dong Para pakar hukum ini Pengadilan yang terbuka itu Berikan loh Pengetahuan hukum Hal-hal yang benar Menurut undang-undang Pada masyarakat Ya tentu saja pakar hukum tahu Ya pembuktian terbalik itu apa Tapi barangkali dalam penyampaiannya Ada kepentingan Ada kepentingan tertentu Yang saya bilang Banyak kepentingan tertentu Kalau di Membela disitu Boleh begini Bagian pengacara lain Bela gak boleh Bagaimana saling mengomentari perkara Jangan dong Perkarasi itu Jangan dikomentari Ini gak Saya bicara sebagai pakar hukum Bagaimana pakar hukum memberikan keterangan yang tidak sesuai Dengan undang-undang Kesian DPR aja dihajar terus Apapun yang dibilang Selalu ada pendapat yang baik dan buruk Pro dan kontra Pro dan kontra itu selalu ada Jadi apa yang kita harapkan Mari Berikan pengetahuan hukum yang benar pada masyarakat Jangan Saya punya kepentingan Saya bicara begitu Kesian masyarakatnya Diberikan pengetahuan yang salah Diterima secara salah Koreksinya jadi salah Kalau menurut saya Sebaiknya undang-undang yang sekarang Dijalankan secara konsekuen aja Dengan orang-orang yang bersih Yang benar Iya betul Kredibel Kalau mau sekarang mulailah Kita hibau lah semua orang yang bergerak di bidang hukum Cukuplah sudah Cukup sudah Sekarang kita jalan yang benar Apa susahnya sih Pengalaman abang Terutama untuk kasus yang terakhir ini Mendampingi klien Pembuktian terbalik Seperti apa kesan yang Ingin dilakukan oleh pihak kepolisian Maupun kejaksaan terhadap klien abang Itu gak akan berjalan lah Karena sekarang kita bisa membuktikan Walaupun beban pembuktian Ada pada jaksa Beban pembuktian Tidak bersalah Walaupun itu tidak disebut secara eksplisit Tapi kita bisa buktikan Kita ajukan saksi-saksi Kita patahkan keterangan Keterangan saksi-saksi Sehingga kebenaran itu Timbulkan gitu Saya bilang Hati-hati dengan Tujuan kita ke pengadilan Kita selalu memberikan pengetahuan hukum Kepada anak-anak mahasiswa hukum Begini Ngapain kamu ke pengadilan Coba tanya sama lawyer-lawyer Mau ke pengadilan ngapain Mau menang Loh Mau menang bisa pakai duit Bisa pakai relasi Bisa macam-macam Harusnya Pergi ke adilan Menegakkan keadilan Untuk para pengacara Kita ingatkan itu Para pengacara Pergi ke pengadilan Untuk menegakkan keadilan Baik pada terdakwa Maupun masyarakat Untuk jaksa Jangan mengharapkan tepukan di pundang Good job Well done Jangan Kita sama-sama Mau menegak keadilan Mesti ada kejujuran Di antara kita Kan gitu Tidak ada dusta di antara kita Tidak ada dusta di antara kita